Pemirsa memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 merupakan momentum untuk membakar semangat tenaga kependidikan agar terus berjuang dan bertahan di era pandemi COVID-19. Meskipun tantangan yang semakin berat, para guru diharapkan terus berbenah dan berjuang untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan sistem teknologi saat ini. Berbagai tantangan dihadapi dunia pendidikan, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Penyebaran virus mematikan tersebut memaksa sistem pebelajaran di Indonesia cukup terhambat dan harus dilakukan dengan sistem darik. Memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 bisa menjadi momentum untuk menemukan kembali semangat dunia pendidikan. Akademisi yang juga Kepala SMP Sisyadika Denpasar, Mercy Victoria Gigir menyatakan, sesuai dengan tema hut kemerdekaan Republik Indonesia yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tubuh, dinilai akan membakar semangat tenaga kependidikan untuk dapat bertahan di era pandemi COVID-19. Menurutnya dalam memajukan, mutu pembelajaran secara daring belum bisa dilakukan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan para guru dituntut untuk membuat desain pembelajaran sesuai dengan teknologi kependidikan. Di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, ini membakar semangat terutama para pendidik tenaga kependidikan untuk dapat bertahan di era pandemi ini. Tantangan bagi dunia pendidikan bahwa untuk menuntut kemajuan atau peningkatan mutu pembelajaran kami kira belum bisa maksimal. Karena terus terang saja saya yang berhadapan langsung dengan dunia pendidikan ini di sekolah terutamanya, sangat sulit untuk dapat sekedar bertahan saja. Mungkin masih bisa, tetapi untuk tumbuh sesuai dengan tema hari proklamasi kami perlu berjuang lebih keras lagi. Pihaknya senantiasa berharap agar pandemi COVID-19 bisa segera berakhir sehingga tenaga pendidik bisa kembali meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik lagi.